Oke, jadi ini dari bandara tadi dijemput sama teman-teman, juga teman dari Loka ya, dari Loka, Gunungan, dan sekarang kita di hotel di Tarak, santai memang. Nah ini kita sekarang acara santai, ngobrol-ngobrol, ini sama Mas Arief, ini juga Mas Arief, Bapak Arief ya dari ATT ya. KTT itu apa Pak? Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Kabupaten Tanah Tidung. Nah ini Pak Arief, nah terus Pak Marjali dari Kabupaten Gunungan, jadi nanti orang lokal Gunungan, nah terus KTT, terus yang ini dari teman-teman yang lain pengurus orang lokal Tarakannya. Jadi ini semua Bicu akan mengarahkan juga, terus ini juga, ini kekuatan Rakan yang juga PLT ya. Jadi acara sekarang ngobrol-ngobrol santai untuk acara Bicu, karena Bicu pagi padat ada bimbingan teknis ya, atau juga pembekalan, ada pembekalan juga, Gunar. Ini sekarang dengan Pak Kaloka, Tanjung Selor ya, Pak Indra. Nah ini sedang mengadakan Gunar ya Pak Indra. Nah ini terus juga kebetulan hari ini kita akan mengadakan untuk pembentukan orang di daerah Alkara. Keren banget. Nah ini gimana Pak Indra selama ini persiapan yang dilakukan untuk anggota, kok sekarang banyak sekali anggota yang ikut ujian itu bagaimana ceritanya nih? Baik, terima kasih Pak Sekjen. Pertama, Loka Monitor ini kan baru terbentuk 3 tahun, dimulai dari tahun 2018. 2018, karena ini salah satu UPT termuda di Indonesia, yang paling muda, sesuai dengan Provinsi Kaltara juga, Provinsi yang ke-34, keberadaan kami baru 3 tahun. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menjadi perpanjangan tangan Menteri Komunikasi dan Informatika di sini, memberikan perubinan pembinaan terhadap teman-teman amatir radio, yang mana kemarin itu pas kebetulan saya datang ke sini, 8 bulan di sini, belum terbentuk adanya orda. Jadi kita bersama-sama berangkulan tetap semangat dengan teman-teman, berangkulan, kita punya target, punya niat ingin orda itu berdiri, dan alhamdulillah insya Allah nanti siang, menemukan bisa terbentuk ordanya, artinya fungsi pembinaan kami harus kami tingkatkan, harus kami galang terus, bagaimana amatir radio bisa meningkat di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, otomatis kalau orda ini kan harus minimal ada 3 hal. Nah, itu dari Tanjung Selon, dari KTT ya, terus dari Malino. Nah, itu ternyata semuanya sudah banyak juga yang dianggungkan hari ya. Ya, alhamdulillah sudah banyak. Untuk peserta ujian sekarang ini, kalau yang ini, yang kedua kita diadakan di Kota Terakan, ada 25 orang peserta, alhamdulillah. 25 peserta, seolah nanti kita pun setiap bulannya tetap mengadakan ujian yang non-reguler di kantor. Di kantor setiap bulannya nanti kita adakan juga di Tanjung Selon. Nah, kayaknya yang kedepan ini dari bulungan ya, itu sudah ada yang siap mengirimkan 50-60 orang untuk ujian. Siap. Mudah-mudahan, Pak. Di next-nya nanti kita akan ada lagi peserta dari bulungan sekitar 40-50 orang. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang lagi Pak Sekedian, ambil manusia ini kayak datang ke Kaltara ini untuk peserta Turami sekalian. Wah, ini keren sekali dari Pak Sekedian, sudah datang di Kaltara. Ya, siap. Ya, 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 ya. Mengembangkan bakat amatir radio, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk bersatuan dan kesatuan. Saya akhini dia akan bersama-sama kita di tempat ini. Karena dia sangat objek dengan organisasi masyarakat termasuk KORAHDI yang menjadi masyarakat pemerintahan. Karena KORAHDI ini adalah seorang masyarakat yang sangat tampak positif pada setiap kekuatan yang di atas. Dan akan serta sakmat dan paruniannya, hari ini kita telah berkumpul dalam suatu acara yang berbahagia. Acara yang benar-benar membuat kita nanti semakin memiliki, semakin mengenal bagaimana akan berinteraksi dalam suatu penajuan negara dan pemerintahan. Tadi ini dia bisa remati pada hari ini. Tadi acara seremonial yang sudah dihadiri oleh gubernur, tapi diwakili oleh sekedar provinsi, juga dihadiri oleh wali kota yang diwakili oleh KADIS KOMIPO, ya. Tadi sampai juga dengan KALOKA, Bapak Indra yang terbiasa. Nah, ini teman-teman dari lokal-lokal Tarakan, KT, Tanah Tidung, dari Madinau. Nah, ini semua akan melaksanakan besawara daerah. Ini sekali kewajiannya. Nah, inilah korari daerah Kalimantan. Tara memang keren. Terima kasih telah menonton! 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 Dari kehidupan oka monitor, nah oka monitor yang telah melalui Pak Hidra yang untuk support bagaimana memberikan lebih mudah fasilitas untuk ujian untuk menjadi kandungan orari atau untuk sebagai izin amatiragium yang termasuk menjadi kandungan orari. Nah dengan hal tersebut, maka segala sesuatu untuk secara organisasi orari daerah Kalimantan Utara akan terwujud dan sangat mudah, nah sehingga kontak-kandungan ini bisa menjadi vokal-vokal kalau dalam perjamanan utara ini sebagainya orang vokal dan kami bisa menjadi orang cairan yang menggipati akan sangat memiliki paham untuk pemerintah dan masyarakat karena nanti akan berbicara dengan komunikasi, sehingga tentu berbicara dengan sebagainya. Harapan dari orari pusat, ini Pak Kedung sudah menyatakan semoga nanti terpilih DPP dan dua orari jahilat yang bisa berkonteksasi dan mengembangkan orari di tingkat kota dan kapalnya. Nah ini kan kalau nggak salah sudah dapat harapannya nanti tekan 5.000. dan semoga nanti akutannya semakin banyak, sehingga nilai manfaatnya juga semakin besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.